Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap selalu bersemangat Tutorial kali ini yaitu Cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya Yang dimaksud persen yaitu per seratus Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan soal yang nomor satu Tapi sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe kemudian like dan share ke teman-teman Oke, disini nomor satu soalnya yaitu 2 per 4 sama dengan berapa persen Seperti yang saya beritahu tadi persen yaitu per seratus Jadi untuk mendapatkan Mengubah pecahan biasa ke persen Kita harus mengalihkan dengan seratus Jadi 2 per 4 Kita kalihkan dengan seratus Sama dengan Nah, jadi 2 dikali seratus gitu kan 200 dibagi dengan 4 200 dibagi 4 sama dengan 50 Jadi 2 per 4 yaitu 50 persen Itu cara yang pertama Kemudian cara yang kedua Di sini persen yaitu per seratus Jadi 2 per 4 Itu kita kalihkan berapa per berapa Nanti hasilnya per seratus Seperti itu kan Nah, jadi disini Yang sudah diketahui jawabannya kan per seratus Karena menjadi persen Nah, disini ada pecahan biasanya 2 per 4 Jadi 4 di sini dikalikan berapa Sama dengan hasilnya seratus Jadi 4 dikalikan berapa Tentunya dikalikan 25 Karena penyebutnya dikalikan 25 Tentunya pembilangnya juga harus dikalikan 25 Jadi disini 2 dikalikan 25 yaitu 50 Dan 4 dikalikan 25 tadi seratus Jadi 50 per 100 itu sama dengan 50 persen Jadi 2 per 4 sama dengan 50 persen Oke Lanjut lagi soal yang nomor 2 6 per 20 sama dengan berapa persen Nanti dikerjakan dengan cara seperti nomor 1 Yaitu dengan 2 cara Cara yang pertama yaitu Persen tadi adalah per 100 Untuk menjabatkan pecahan biasa Menjadi persen Harus mengalikan dengan 100 Jadi 6 per 20 Kita kalikan dengan 100 Sama dengan 6 dikalikan 100 Dibagi dengan 20 600 dibagi 20 berapa Yaitu 30 Jadi 6 per 20 sama dengan 30 persen Oke kita lanjut dengan cara yang kedua Apakah hasilnya sama Jadi cara yang kedua Jadi cara yang kedua Tadi persen adalah per 100 Jadi 6 per 20 Kita kalikan berapa per berapa Nanti hasilnya per 100 Seperti itu kan Jadi disini 20 dikalikan berapa Hasilnya sama dengan 100 Tentunya 20 dikalikan 5 Penyebut disini dikalikan 5 Pembilangnya juga harus dikalikan 5 Jadi 6 dikalikan 5 30 Yang 20 dikalikan 5 tadi 100 Jadi 30 per 100 30 per 100 Itu kan 30 persen Jadi Hasilnya sama Oke Lanjut lagi Soal Yang berikutnya Yaitu soal nomor 3 Nah untuk soal nomor 3 Ini kebalikannya Dari Persen Menjadi kepecahan biasa Nah disini soalnya 50 persen Itu sama dengan berapa Jadi Persen adalah per 100 Kalau 56 persen Yaitu 56 per 100 Nah ini masih bisa disederhanakan 100 ini bisa dibagi 2 Hasilnya 50 Kalau Penyebutnya dibagi 2 Pembilangnya juga dibagi 2 Jadi Disini 56 per 100 Ini dibagi 2 Ini dibagi 2 56 di bagi 2 56 di bagi 2 Yaitu 28 100 di bagi 2 Yaitu 50 Nah ini masih bisa disederhanakan lagi Dengan membagi 2 kembali Dibagi 2 Untuk pembilang Penyebut juga dibagi 2 Jadi Jadi sama dengan 28 Jadi sama dengan 28 di bagi 2 Yaitu 14 50 di bagi 2 Yaitu 25 Jadi 56 persen Itu sama dengan 14 per 25 14 per 25 Nah 28 Nah 28 per 50 Itu juga 56 persen Tapi untuk menjawab Kita harus memilih Pecahan yang paling sederhana Jika ini masih bisa disederhanakan lagi Nah kita sederhanakan lagi Kalau ini kan sudah Sudah Sederhana ini Kemudian Soal yang nomor 4 75 persen Sama dengan Titik-titik Tadi persen adalah Perseratus Kalau 75 persen Yaitu 75 Perseratus Nah disini Kita sederhanakan dengan Cara membaginya Agar mendapatkan pecahan Tidak menghasilkan koma Kita ambil yang Pembagi yang terbesar Disini dibagi dengan 25 Pembilangnya juga dibagi dengan 25 Sama dengan 75 dibagi 25 Yaitu 3 100 dibagi 25 Yaitu 4 Jadi 75 persen Sama dengan 3 per 4 Oke Silahkan Teman-teman nanti Pilih dengan cara Yang paling mudah Menurut kalian Oke Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton